Halo guys, ketemu lagi dengan channel IPTEK51 Video kali ini akan membahas tentang dunia aviation atau dunia aviasi Kita akan mengenal lebih dalam apa itu Jero Nah, samping saya ini adalah vertical Jero Di dalam pesawat terbang, vertical Jero dipakai untuk memonitor level pesawat pada posisi roll Miring kiri, roll bank left Atau miring kanan, roll bank right Kemudian climb dan juga dive atau naik dan turun Karena dia ada 4 posisi ya Baik miring kanan, miring kiri, dongak kanan ataupun ke bawah Ini adalah menggunakan vertical Jero Kalau untuk belok kanan, belok kiri itu menggunakan directional Jero atau arah Oke, kita akan mencoba lebih dalamnya saja ya Jadi seperti apa sih dalamnya sebuah vertical Jero yang dipakai untuk pesawat terbang Ya, ini dia vertical Jero terdiri dari mekanikal dan elektronik Ini bagian elektroniknya Seperti ini bagian elektronikanya Kemudian ini bagian mekanikalnya Jadi masih terdiri motor saja ini mekanik Masih konvensional, masih yang lama Dia seperti ini Jadi dia untuk Belok apa namanya Level pesawat kanan, kiri Kanan dan kiri seperti ini Sensornya ini Ini adalah sensor Jadi sinkron transmitter Yang dikirim ke kokpit untuk dibaca di monitor Kemudian untuk Mendongak ataupun Dive and climb Mendongak atas dan bawah adalah ini Seperti ini Sensornya adalah ini Jadi transmitter ini dikirim ke kokpit untuk melihat bahwa posisi pesawat sedang mendongak ke atas Oke, sekarang Apa itu sinkron transmitternya Ini adalah sensornya ya Sinkron transmitter Ini saya demokan Dengan Model lain Nah, seperti inilah Ini namanya Sinkro transmitter ya Sinkro transmitter Anggap saja ini ada di Jero sini Ini namanya bentuknya saja Yang seperti ini Yang dijadikan sebagai sensor Ini kebetulan sensornya Ini yang ada di Kokpit yang dilihat oleh pilot Jadi pada saat Jero Apa namanya Pesawatnya mengarah kemana Dia akan Misalkan dia yang miring kiri Dia akan lihat ke kiri Ke kanan Dia akan Kanan Nah Ini adalah transmitternya Ini adalah Receivernya Nah, jadi pada saat pesawat Jadi pada saat pesawat Miring kiri Dia ke sini Miring kanan Dia ke kanan Ataupun misalkan ada di Apa namanya Sedang mendongak ke atas Ataupun ke bawah Seperti ini Ini adalah konsep kerja dari Sensor Sinkron transmitter namanya Kalau di dunia penerbangan Adalah sinkro Nah, itu Aplikasinya seperti ini Cuma bentuknya saja Yang lain Dia akan ditunjukkan kepada Seperti ini Untuk kompas Ataupun Seperti ini Dia mirip-mirip Seperti ini Dia gambar Langit dan bumi ya Antara Atas dan bawah Kanan dan kiri Jadi seperti ini Tapi yang HSI nya Dia bentuknya besar Seperti ini Untuk dipilot Membaca seperti ini Konsepnya persis Ada langit Bumi Untuk naik dan turun Dan juga kanan dan kiri Dia seperti itu Dari J-Raw Akan masuk ke sini Dibaca oleh Pilot Gitu ya Pada posisi dia Begini Ada penyimpanan Untuk penyimpanan Dia hanya sampai segini Dan juga sampai sini saja Ya Mentok Tapi kalau Kemudian Misalkan ini Silhouette nya naik Itu Dia setelah level Nanti dia akan Ceklek ke sini Dan akan menjaga Ini tetap seperti ini Sementara Begitu posisi Terbang Sudah level Dia akan boleh Berputar seperti ini Ya Jadi Kalau pesawat Misalkan pesawatnya Tiba-tiba jatuh Nungjem Bolak-balik Ke atas Ke bawah kan Gak mungkin ya Paling-paling Dongak ke atas Seperti ini Ini atas dan bawah Yang ini Tapi bisa berguling-guling Pesawat itu Dan ini akan berguling Pesawatnya akan berguling Nah Yang berguling itu Bukan Bukan Ininya Tapi bodinya Karena pada saat Dia sudah Dia sudah on Dia akan tetap berdiri Seperti ini Ini tetap di atas Tetap seperti ini Walaupun pesawatnya berguling-guling Dia akan Posisinya tetap Seperti ini Itulah Konsep Dari J-Row Kalau sekarang ini Bodinya yang diam Ininya yang bergerak Tapi begitu motor hidup Nanti Ini yang diam Ini yang akan bergerak Baik Kiri Kanan Atas Dan bawah Oke Kita lihat Coba kita hidupin ya Kita akan lihat Zero berputar Seperti apa Kita on Powernya Oke Dia langsung level Lihat speednya Dia hanya akan level Pada posisi 21 ribuan 19 sampai 21 ribu RPM Kecepatan motor Sudah 22 ribu 467 RPM Jadi sekarang Sudah tidak bisa lagi Jadi kalau kita tahan Di sini Dia akan di sini Motor Zero Akan tetap diam aja Walaupun Bodinya bergerak Gerak Itulah Cara kerja Dari Zero Oke guys Itu tadi Zero ya Ini menambah Wawasan kalian Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Anda Ini adalah Zero Yang ada Di pesawat terbang Semuanya pesawat terbang Ada Zero Bahkan handphone kalian Sudah ada Zero Zero nya Dulu Zero nya sebesar ini Sekarang Sebesar ini Oke Jangan lupa Di like Kemudian Di share Dan juga Subscribe Mudah-mudahan Bermanfaat Buat kalian semua Salam Iptek 51 Bye Bye